Halo kawan-kawan selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan enjoy channel pada pagi hari ini teman-teman saya akan membahas tentang tampang boyolali vs tampang pojong koneng hambalang ini video yang begitu viral pada minggu ini tentang tampang Boyolali ini berawal dari kunjungan Prabowo Subianto ke daerah Boyolali dalam rangka untuk meresmikan rumah badan pemenangan Kopasandi artinya badan pemenangan Prabowo Sandi dalam pidato itu Prabowo menyampaikan bahwa kondisi Indonesia yang terjadi kesenjangan antara si Indonesia kemudian si miskin bahwa kekayaan alam Indonesia yang hanya dinikmati oleh sekelinder orang ini menimbulkan kesenjangan sosial yang begitu besar kemudian Prabowo juga menyinggung bahwa orang-orang kecil orang-orang miskin ini jarang sekali untuk tinggal atau menginap di sebuah hotel mewah yang ada di Jakarta dia menyebut Prabowo hotel mewah ini mewah itu kemudian dikaitkan dengan orang Boyolali bahwa kalian orang Boyolali kemungkinan tidak pernah menginjakkan kaki di hotel-hotel mewah seperti itu jadi Prabowo mencoba untuk mengilustrasikan kemudian membuat narasi kemudian bercanda dengan para audien yang yang jumlahnya sekitar 400 sampai 500 orang yang terdiri dari beberapa anggota partai koalisi jadi yang disampaikan itu kepada audiennya yang ada disitu adalah orang-orang Boyolali tampang Boyolali yang dimaksud Prabowo adalah untuk yang hadir disitu bukan keluar jadi yang demo demo kemarin itu adalah di luar dari orang yang ada di ruangan tersebut dengan tampang Boyolali itu adalah komunikasi interaktif yang sifatnya guyonan dengan para audien audien yang disitu masa saya bukan yang di luar jadi kalau seharusnya mereka yang tersinggung adalah mereka yang seharusnya berada di ruangan tersebut tetapi tidak dengan yang di luar sana apalagi setelah Prabowo pulang terjadi demo besoknya ada Bupati Boyolali yang juga ikut orasi disitu dan yang menjadi persoalan seperti ini teman-teman jadi seorang Bupati yang melakukan orasi kemudian menyebut nama-nama kebun binatang yang menyebut nama-nama binatang dalam orasi itu sangatlah tidak layak karena itu menunjukkan ujian kebencian kepada Prabowo Subianto dan menyebut nama-nama yang seharusnya tidak tidak perlu disampaikan itu yang disampaikan Bupati Boyolali dan ucapan Bupati Boyolali itu juga direspon oleh bagian advokasi di Prabowo Sandi dan dilaporkan ke Bawasru dan kepada Baris Grimpolri karena itu sudah sudah menunjukkan ujaran yang tidak benar bagi seorang Bupati yang ditujukan ke Prabowo Subianto sebagai calon presiden dan akibat dari tampang Boyolali yang sifatnya itu bercanda kurawan kemudian disikapi oleh Bupati Boyolali dengan sirus dengan marah kemudian menyebutkan nama-nama binatang kepada Prabowo Subianto ini sebagai orang Jawa saya pikir juga tidak elok untuk menyatakan hal seperti itu kalau orasi ya orasi sampaikan dengan ilmiah walaupun kasar tidak masalah tetapi ilmiah kemudian masuk akal dan yang kedua teman-teman kalau saya melihat pidato dari Prabowo kemarin itu harus dilihat secara utuh jadi tidak sepotong-potong kalau hanya memotong video itu dengan potongan tampang Boyolali itu juga akan menimbulkan multitafsir kalau dilihat secara utuh pemahaman yang dimaksud oleh Prabowo nanti akan kelihatan yang dimaksud itu adalah ketimbangan sosial ketimbangan ekonomi ketimbangan kekayaan antara sikai dan miskin sebenarnya intinya itu jadi kesenjangan sosial intinya tampang tampang Boyolali tampang Bojongkoneng tampang yang lain sebagainya itu jangan dipolitisir kemudian ditarik menjadi sesuatu yang narasi yang mengandung premodalisme narasi yang mengandung rasisme jadi jangan dipolitisir ke sana tidak ditarik kepada premodalisme atau ditarik ke rasisme sehingga persoalan itu akan menjadi clear kalau kita melihat video itu secara utuh itu yang saya lihat tetapi tidak masalah ketika orang demo masyarakat Boyolali yang di luar para audien yang disampaikan Prabowo itu demo tidak masalah asalkan demo itu tertip tidak mengganggu lalu lintas kemudian tidak rasis tidak mengatakan nama-nama binatang itu sebenarnya tidak ada masalah tetapi yang perlu dipahami memang harus melihat video secara utuh nanti bisa menyimpulkan sendiri maksud yang disampaikan oleh Prabowo Subianto di barang pemenangan di Boyolali tersebut dan satu hal teman-teman istilah tampang Boyolali kemudian istilah Sontoloyo politikus Sontoloyo itu yang disampaikan oleh Jokowi kemarin seharusnya tidak dipahami itu menjadi sesuatu yang delik aduan kepolisian kebawas dan sebagainya ini adalah narasi-narasi yang mempercantik memperkaya dalam khasannya demokrasi kita jadi tidak masalah kalau dikejar misalkan siapa yang Sontoloyo nanti diadukan ke polisi ini sesuatu yang tidak menarik dan inilah proses pemilu proses demokrasi yang ada di Indonesia menjadi menarik kalau ada narasi-narasi yang seperti itu menjadi hangat dan tidak seharusnya diadukan-adukan ke kepolisian atau bahwa seluruh itu biasa saja dalam bercanda kemudian dalam berpolitik apalagi ini menjelang Pilpres 2019 dan yang ketiga teman-teman yang saya pahami ketika Jokowi menyampaikan bahwa saya juga dari Boyolali ibu saya bapak saya juga dari Boyolali bukankah kemarin ada ada pernyataan bahwa bapaknya Jokowi itu dari Karanganyar tetapi kenapa sekarang kok dari Boyolali semua bapak ibunya Boyolali padahal kemarin itu ada yang mengatakan bahwa bapaknya Jokowi itu dari Karanganyar terus ini yang benar yang mana bapaknya Jokowi itu dari Karanganyar ini kalau dikaitkan dengan tampang Boyolali itu akan membias kemana-mana padahal ini adalah sebuah pernyataan Prabowo Subianto ke hadapan audien yang sekitar 400-500 orang itu kalau 400-500 orang tidak terima bisa dia mengajukan protes kepada Prabowo Subianto itulah teman-teman kalau saya pikir tampang Boyolali kemudian Sontoloyo dan sebagainya itu tidak usah di bermasalahkan karena secara hukum memang tidak ada masalah itu misalkan Prabowo Subianto tampang Bojongkoneng Hembalang terus masalahnya dimana sebenarnya tidak ada masalah itu semua orang punya tampang tampang itu muka tampang itu juga dimaksud penampilan tampang itu juga dimaksud dengan postur dan sebagainya jadi banyak-banyak persepsi banyak makna tentang tampang itu sehingga tampang tampang Boyolali atau tampang Bojongkoneng apa masalahnya sebenarnya tidak ada masalah jadi masalah kecil jangan dibesar-besarkan masalah besar jangan dikecil-kecilkan intinya itu tempatkan sesuatu itu pada porsinya saya pikir akan menjadi damai di Pilpres 2019 nanti dan kita berharap bahwa Pilpres 2019 nanti akan bersih akan tidak ada isu-isu sara tidak ada isu-isu premordialisme rasisme dan sebagainya ini akan lebih cantik akan menghasilkan pemimpin yang benar-benar baik di mata hukum masyarakat maupun di mata semuanya akan menjadi baik dan kita berharap teman-teman Pilpres 2019 nanti akan berlangsung secara jujur adil dan transparan yang akan baik untuk semuanya baik yang kalah atau yang menang akan menghasilkan pemimpin untuk Indonesia di 2019-2024 demikian kawan-kawan video tentang tampang Boyolali maupun tampang Bojongkoneng dan jangan lupa teman-teman tetap like subscribe dan komen di channel ini sampai jumpa pada video yang datang sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax